Halo guys, balik lagi ke channelnya Mimin, gimana kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik aja ya. Oke, udah pada siap kan? Mari kita lanjutkan review dari drama-drama kesukaan dari teman-teman semua. Gimana dia kelanjutan kisahnya dari drama yang bakal direview saat ini? Yuk, ini dia reviewnya by Mimin. Jangan lupa ya, siap-siap, oke? Nah, kita flashback sebentar ya di hari dimana Gunwo itu meninggoy. Nah, ternyata pada hari itu Sun Yul juga mengalami kesakitan. Jadi dia itu harus dibawa ke rumah sakit karena jantungnya kumat. Dan ibunya menelpon ayahnya untuk segera datang ke sana. Nah, pada waktu itu juga ternyata si Kim Jun itu kan mau pergi ke rumahnya si tetangga. Nah, pada saat itulah karena dia asik main HP ketabraklah si Gunwo. Nah, karena dia panik banget dan dia juga kan mau nyalon gitu kan. Jadi dia nggak mau kalau misalkan reputasinya itu rusak. Dilihat sekeliling itu kayaknya nggak ada CCTV. Dan dia memutuskan ngebawa Gunwo. Nggak jadi dia bawa ke rumah sakit. Jadi dibiarin di mobilnya gitu aja. Ketika ayahnya Sun Yul sampai di rumah sakit, ibunya mengatakan bahwa Sun Yul itu udah nggak bisa diselamatkan lagi. Kalau misalkan nggak dilakukan transplantasi jantung pada saat itu juga. Nah, pada saat itu juga lah ayahnya Sun Yul ditelepon sama si Kim Jun dan minta bantuan. Nah, karena itulah terpaksalah ayah Sun Yul ini mau. Dan dia membuat kesepakatan dengan bilang bahwa dia mau menjadi tamengnya si Kim Jun. Asalkan Kim Jun juga mau nyelamatkan anaknya dia, Sun Yul, untuk mendapatkan transplantasi jantung pada hari itu juga. Sebenarnya itu Gunung masih hidup kalau misalkan dibawa ke rumah sakit dia masih selamat. Tapi apa yang dilakukan sama ayahnya Sun Yul? Hmm, dia letakkan di belakang ya kan. Nah, setelah si Kim Jun itu pergi, terus kalian tahu apa yang dilakukan? Yaps, dia tabrak lagi lah si Gunwo. Dan akhirnya yaudah meninggoy lah si Gunwo itu, ya kan? Nah, setelah itulah ayahnya Sun Yul ngebawa Gunwo dekat rumahnya dan dia letakkan di tepi jalan seperti ini. Lalu dia langsung pergi gitu aja. Padahal kan kok dibuka rumah sakit masih bisa gitu loh, astaga. Karena mendengar semua itu dari rekaman yang ada di tabletnya Gunwo. Nah, menjadikan Sun Yul itu kayak nyesel senyesel-nyeselnya dia nggak harus bilang apa lagi. Karena selama ini kan udah salah dendam sama Sun Yul padahal ayahnya lah penjahat yang sebenarnya gitu loh. Makanya waktu itu ibunya bilang sama si Sun Yul ini ketika dia tanya siapa yang donorkan dan gimana cara dapatkan donor itu. Ibunya bilang pokoknya ada deh gitu. Jadi sebenarnya ibunya ada tau tapi ibunya mau ngelapor dan disanalah ibunya juga di kill sama Kim Jun. Su Yun sangat terpukul banget karena akhirnya dia mengetahui semuanya dengan detail dan itu masih membuat dia kayak sedih banget gitu loh. Nah, sementara itu ibunya Su Yun akhirnya ditemukan sama si Yuri dan dia memberitahukan Su Yun tapi nggak jadi karena Su Yun kan nggak bisa dihubungin sama sekali. Nah, ternyata ibu Su Yun itu kayak mengidap sebuah penyakit gitu dimana dia gampang lupa gitu loh. Jadi kayak memori itu kayak balik lagi ke masa lalu. Terkadang dia sadar lagi, terkadang dia hilang ingatan lagi. Nah, keesokan harinya Sun Yul yang masih ngerasa bersalah banget sama Su Yun dia memutuskan untuk menenangkan dirinya dulu. Dia pergi dari rumahnya, kemudian juga pergi ke pantai untuk benar-benar menenangkan dirinya. Dan ketika dia mampir makan ya kan, dia melihat di berita bahwa Kim Jun itu kayaknya menjadi kandidat yang bakal menang jadi capres. Dia nggak terima dong akan itu ya kan. Nah, setelah itu Su Ho ternyata diperkenalkan nih sama si Kim Jun kepada rekan-rekannya dia. Karena kan Su Ho memang ngincar jabatan banget dan nggak peduli lagi dengan masa lalu dan juga keadilan tentang anaknya dia. Kim Jun juga nyuruh Su Ho untuk mengawasin istrinya karena dia tahu gerak-gerik Su Yun mau ngapain gitu kan. Nah, kebetulan hari itu Su Yun memang ke kantor Pak Pol dan dia menyerahkan beberapa bukti untuk dibuka kembali kasus anaknya dia, Gun Wo gitu. Nah, terus ibunya Su Yun itu pergi ke rumah sakit karena dia ngerasa memang ada yang aneh sama dirinya dia. Dan ternyata kata dokter ibunya itu mengidap penyakit Alzheimer. Dimana Alzheimer itu kalau nggak salah kita itu kayak memori kita bisa hilang beberapa waktu keilah ingatan dan balik ke masa lalu gitu loh. Kita ngingin masa sekarang ingatnya masa-masa yang lalu gitu kalau nggak salah ya. Mengetahui hal itu ibunya Su Yun kayak sedih banget tapi dia nggak berani juga bilang sama Su Yun karena dia anggap masalah Su Yun itu udah banyak bakat. Dia nggak mau nambahin gitu. Nah, setelah itu Sun Yul pergi ke makamnya Gun Wo. Nah, disinilah dia berjanji sama Gun Wo bahwa apapun yang terjadi kali ini dia bakal ngebantu Su Yun untuk mendapatkan keadilan tentang Gun Wo. Dan dia juga berjanji bahwa bakal ngebantu Su Yun sepenuh hatinya, sekuat tenaganya. Sementara itu Su Yun pergi menemuin seorang pengacara yang diajak bekerjasama untuk membongkar kasus ini lagi. Dan si pengacara itu setuju banget karena dia juga pernah nanganin kasus ini cuma gagal. Dan mereka sadar bahwa lawan mereka itu cukup kuat yaitu Kim Jun. Nah, setelah dia pulang ya kan ternyata diikutin lah sama Su Yun dari belakang. Dan karena sadar diikutin dari belakang, Su Yun nyuruh Su Yun untuk pulang aja karena dia tahu Su Yun pun masih terpukul banget gitu loh. Cuma Su Yun bilang dia nggak mau dan dia disini datang menemui Su Yun untuk meminta maaf. Nggak ada hal yang bisa dia katakan sama Su Yun karena dia tahu dia udah salah banget gitu loh. Selama ini udah ngusik Su Yun dan dia pokoknya nggak bisa lagi berkata apa-apa selain minta maaf. Dan Su Yun baik banget disini dia bilang bahwa ini bukan salahnya Sun Yul. Dan dia juga meminta maaf sama Sun Yul karena dia bilang bahwa gara-gara jawabannya ketika di pengadilan pada waktu itu membuat Sun Yul itu jadi kayak... Seperti sekarang gitu loh, jadi anak yang penuh dengan emosi. Hati seorang Su Yun sebaik itu, setulus itu gitu loh sama orang lain. Padahal dia udah disakitin kan sebelumnya. Nah, terus si Su Ho itu diberitahukan sama anggotanya bahwa Su Yun itu mau mengadakan konferensi purse ya kan. Nah, ternyata yang datang ke tempatnya Su Yun itu kayak bener-bener sedikit banget gitu loh. Ternyata udah diatur lah sama si Kim Jun karena kan suaminya si Su Ho tau. Jadinya yaudah dibatalin sama si Kim Jun jadi wartawan tuh banyak ke tempat dia. Sedangkan ke tempat Su Yun itu cuma kayak tiga orang aja deh gitu. Tapi apakah Su Yun menyerah? Tidak. Dia langsung menyampaikan apa yang mau dia sampaikan ke sana dengan sisa wartawan yang ada di sana gitu. Jadi dia berharap dengan sisa-sisa wartawan itu informasi yang dia sampaikan tetap bisa nantinya dijangkau oleh publik untuk mendapatkan keadilan tentang anaknya. Tapi si Su Ho itu menemukan tablet anak mereka gitu. Dan ternyata emang dia juga yang nyuruh anggota-anggotanya untuk gak datang ke tempatnya Un So Yun. Emang bener-bener tuh si Su Ho ya. Astaga. Dan, yups, setelah dilihat sama Su Yun, kayaknya tingkat kemenangan dari si Kim Jun itu semakin tinggi. Dan mereka pun bakal mencari cara gimana untuk menjatuhkan si Kim Jun ini. Karena gak boleh dia harus berada di posisi itu kan. Dan Su Yun bilang dia gak akan pernah berhenti sampai dia bisa menjatuhkan Kim Jun. Dan ketika dia balik ke rumahnya, dia tahu bahwa Su Ho itu udah ngambil tablet anak mereka. Dan tablet itu dia kasih sama Kim Jun. Ya udahlah, gak ada lagi buktinya ya. Karena akhirnya itu tablet dihancurin sama Kim Jun. Su Ho gue tandain loh ya. Bener-bener kata gue teh mending lo ke laut aja deh, ke neraka ya gitu kan. Dan dia balik ke rumah, dia gak ngerasa bersalah sama sekali sama Su Yun. Ketika Su Yun nanya tentang tablet itu, dia bilang bahwa yaudah gak apa-apa. Tarik aja keluhanmu dari Kim Jun dan jalani hidupmu kayak biasa gitu loh. Su Yun bilang kayak, aduh Su Ho ini gak bisa disebut sebagai ayah. Hanya mementingkan dirinya sendiri aja. Hanya mementingkan karirnya tanpa melihat lagi ke belakang apa yang terjadi sama anaknya gitu loh. Dia bener-bener gak peduli sama sekali. Walaupun mungkin dia ada rencana, tapi tetep aja rencananya ini kayak, oh gagal sih nolot aku. Karena sanggin gedegnya sama Su Ho, Su Yun udah gak mau lagi mendengar penjelasan Su Ho yang udah kayak bodo amat gitu loh. Dan akhirnya dia mendapatkan inspirasi nih untuk membongkar gimana sifat buruk dari si Kim Jun. Kesokan harinya, Sun Yul sempat mampir ke rumah ibunya Su Yun. By the way, disini ibunya lagi gak sakit ya, lagi gak kumat gitu kan. Jadi ibunya nyuruh si Sun Yul masuk, dan disinilah ibunya kayak bilang sama Sun Yul untuk berhenti gangguin anaknya dia. Ya gimana pun ceritanya, apa yang dilakukan sama Sun Yul tuh salah. Dan juga kasihan dong sama mendiang ibunya. Dan ibu Su Yun juga kasihan dengan anaknya dia. Su Yun udah banyak banget menderita gitu. Ya Sun Yul karena dia udah tau salah. Jadi dia cuma diem aja dan mendengarkan semua omelan dari ibunya Su Yun gitu. Nah ketika Sun Yul udah pergi, kumat lagi dah tuh penyakit ibunya Su Yun. Jadi dia kayak ngerasa loh kok gue ada disini gitu kan. Hah gimana tuh? Setelah itu Su Yun mengerahkan Su Jin dan juga salah satu temannya untuk ngebantu dia mencari keadilan nih. Dan ngebantu Su Yun juga kan. Nah jadi dia mengumpulkan orang-orang yang dulunya sempat menjadi korbannya si Kim Jun di organisasinya dia. Tapi ternyata orang-orang itu gak mau terlibat. Jadi gak mudah untuk mengajak mereka gitu kan. Tapi Su Jin, Sun Yul, dan yang lainnya tuh gak mau nyerah mereka terus mengajak orang-orang itu. Hingga akhirnya mereka bersedia dikumpulkan gitu kan. Walaupun sebenarnya mereka kan diminta untuk membuat surat pernyataan dan juga cap dan tanda tangan. Tapi mereka ngerasa berat karena nantinya mereka pasti bakal diserang sama Kim Jun bahkan keluarga mereka gitu. Nah awalnya mereka gak mau dan mau pergi. Terus disini Sun Yul meminta tolong banget sama mereka dan menceritakan apa yang dia alamin gitu. Jadinya dia memohon banget sama mereka untuk mau ngebantu dia membuat surat pernyataan itu. Dan membuat cap dan juga tanda tangan mereka demi mereka untuk menghancurkan dan juga menjatuhkan si Kim Jun. Dan akhirnya mereka pun mau menuruti permintaan Sun Yul dan mereka pun membuat surat pernyataan berserta tanda tangan dan cap mereka. Terus si pak pengacara kasih tau sama Soo Hyun bahwa kayaknya bakal sulit banget nih ngelawan Kim Jun ya kan. Tapi Soo Hyun bilang dia gak akan nyerah dan setelah itu dia mendapatkan pesan dari Sun Yul untuk diajak bertemu. Nah disitulah Sun Yul memberikan surat-surat pernyataan dari orang-orang tersebut dan mungkin itu bisa ngebantu Soo Hyun. Soo Hyun bilang sama si Sun Yul sih kayak udah gak apa-apa biar dia aja yang ngerjain semuanya. Dia gak mau Sun Yul ini terluka. Soo Hyun bilang gak apa-apa dan dia juga yakin banget kalau Soo Hyun ini bisa memenangkan pertandingan ini. Dia yakin banget bahwa Soo Hyun bisa ngejatuhin Kim Jun dengan cara Soo Hyun yang rapi banget dan juga gak ada dendam kesumat sama sekali seperti yang dilakukan sebelumnya gitu. Setelah itu Soo Hyun pergi ke rumahnya dan ternyata ibunya gak ada disana. Dia panik banget dong ya kan. Dia saking paniknya langsung nyari ibunya keluar kemana nih gitu kan. Karena dicari-cari kemana-mana gak ada hingga akhirnya dia bertemu ibunya di taman. Dan disini Soo Hyun tuh udah curiga kalau misalkan ibunya mengidap penyakit Alzheimer itu. Karena ibunya nginget ya waktu itu mereka lagi nyariin Gunwo itu kan dah kayak berapa tahun yang lalu gitu loh. Jadi Soo Hyun kayak mencoba menenangkan ibunya dan bilang bahwa Gunwo itu baik-baik aja. Lalu dia bawa ibunya ke rumah dan dia temanin ibunya hingga ibunya pun tertidur pulas. Kasian banget sih Soo Hyun beneran. Nah keesokan harinya Soo Hyun tuh nanya sama adik kiparnya tentang itu. Nah adik kiparnya bilang dan mengonfirmasi bahwa bener ibunya Soo Hyun itu mengidap penyakit Alzheimer. Jadi ya memang sering kayak gitu nantinya gitu. Jadi Soo Hyun kayak sedih lagi sih dia karena ibunya sakit gitu loh. Ya sementara itu si Kim Jun asik nih kan karena persentase menangnya dia makin tinggi udah ada yang ke 47% ya kan. Lawannya cuma 30an persen aja. Tapi Soo Hyun sekarang dia bakal membuat rencananya lagi yang udah dia pikirkan sebelumnya. Yep dia memutuskan kembali untuk menulis buku dan mengadakan konferensi pers yang didatangin sama Yuri juga sama banyak banget wartawan disana. Dan untuk Sun Yul dia bersedia untuk gak ngebantuin Soo Hyun saat ini karena permintaan Soo Hyun. Tapi kalau Soo Hyun gagal dia bakal ikut campur. Nah disini Soo Hyun bilang di konferensi pers itu bahwa dia bakal menulis buku tentang kisah nyata. Tentang keadilan mengenai anaknya dia. Dan mereka penasaran dong kira-kira siapa orang yang dimaksud sama Soo Hyun gitu kan. Nah terus dia bilang lah bahwa orang yang dia maksud talenta bukan adalah kandidat presiden yang bernama Kim Jun. Kagetlah semua orang disana dan Kim Jun itu mau di kill sama Sun Yul. Wah kira-kira bagaimanakah endingnya? Bisakah mereka mendapatkan keadilan? Kita lihat di next episode. Thank you for watching guys you next video. Bye bye. Sampai jumpa di video selanjutnya.